Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi soal Bang Chan jadi kali ini Bang Chan mau upload video lama nih mau bikin motor second Bang Chan jadi baru nih ya gimana caranya sih tapi disini berbeda Bang Chan pake cara orang-orang males mau tau gak kayak gimana yuk tonton video Bang Chan sebelumnya kita intro dulu yuk guys oke teman-teman jadi Bang Chan gak mau lama-lama nih jadi Bang Chan pake produk dari Deton dashboard coating ini sih Bang Chan bilang the best karena bener-bener bikin bodi kasar motor kalian kayak nampak beli dari baru dari pabrik karena Bang Chan sekalian detailing sendiri di rumah full cuci semuanya jadi Bang Chan copot-copot dulu nih nah kenapa Bang Chan bilang dengan cara orang males nah karena Bang Chan gak pretelin semua bodi kasarnya nih jadi Bang Chan langsung cat di motornya tapi dengan catatan beberapa bagian ditutup menggunakan lem kertas nih teman-teman jadi gak ada bagian-bagian di bodi halus yang kesemprot nah sekarang Bang Chan lagi pretelin semua bodi-bodinya kita ikutin prosesnya yuk nah yang pertama Bang Chan beli Deton ini di online seharga Rp60.000 dan solusi kertas seharga Rp10.000 di material nih teman-teman murah banget kan daripada kalian harus beli bodi baru nah ini sekarang Bang Chan lagi tutup-tutup di bagian cockpit ini tadinya awalnya buluk banget nih teman-teman nih kalian tinggal cukup nyobek-nyobek aja nanti tinggal disesuaikan dengan ukuran dan posisi di posisi dashboard teman-teman ya terutama di speedometer tuh banyak banget lakukan ya nanti tinggal kalian trap-trapin dan usahakan untuk di pinggir-pinggiran dan ujung-ujung itu harus rapih banget nih teman-teman terutama di bagian-bagian saklar jangan sampai ada kesemprot sama Detonnya di teman-teman untuk bagian kasar di bodi sendiri ini Bang Chan khususin ya Bang Chan lepas karena akan gampang juga dilepas dan dia juga rancu nih nempel banget sama bodi alus ini teman-teman jadi bener-bener harus ya rapi lah nah di bagian depannya nih Bang Chan semprot-semprot aja nih teman-teman tapi Bang Chan bikin agak-ngangak sedikit dari atas cupidnya nih jadi biar keliatan rapi kan untuk sticker-sticker sendiri Bang Chan tutup nih untuk sticker warning ya nama juga motor tua stickernya kadang-kadang susah didapetin teman-teman nah untuk di bagian list-list depan bodi-bodi kasar depan tuh yang ke list itu harus beli-beli telaten tutupnya teman-teman karena Bang Chan beli motor ini second juga dan masih banyak yang harus di restorasi Bang Chan seneng aja untuk restorasi-restorasi motor second ya teman-teman jadi Bang Chan mulai restorasi motor ini dari nol ya dari terutama dari sektor kaki-kaki dulu nih ban, velg, udah Bang Chan rubah dan baru naik-naik ke atas nih jadi untuk tampilannya biar keliatan lebih ganteng ya nggak kalah sama motor-motor muda nih teman-teman untuk dari sistem pengereman Bang Chan masih percaya dari RCB RCB oval ya karena Bang Chan juga dapat motor ini di harga murah oh iya teman-teman motor ini motor tahun 2014 vario fi staternya juga mesin stater kasar yang penting mesin sehat dan kita banyak rubah dari sektor kirian atau CVT ya ini banyak Bang Chan rubah juga ini jadi biar kalau kita touring keluar kota lebih enak gitu loh teman-teman lebih nyaman nah sekarang Bang Chan udah menyemprot dari bagian tengah nih terutama di deket dek dan bodi kasar tengah nih teman-teman kebetulan matahari lagi lucu-lucunya nih jadi enak juga buat ngejemur ya teman-teman oh iya maafin teman-teman untuk teknik penyemprotan seperti ini sebenarnya jangan ditiru karena ini Bang Chan harusnya digantung karena gantungannya nggak tahu pada hilang dan alhasil pada hilang alhasil kita semprot aja lah ya dilangsung di aspal nah uniknya menggunakan dashboard coating ini ya dari D-Tone ini nggak harus di amplas teman-teman karena memang dari bagian dashboard Bang Chan nggak ada yang baret-baret dalam ya biasalah kalau baret-baret biasa cuman nggak harus di amplas dan nggak harus naik Foxy dulu nih teman-teman dia langsung bener-bener rata asli teman-teman nah ini hasil penyemprotan dari layar pertama nih teman-teman dari D-Tone dashboard coating cukup lumayan hasilnya dipegang dengan tangan-tangan amatir seperti Bang Chan ya untuk tangan-tangan orang pemales teman-teman tuh teman-teman lihat sendiri kan hasilnya lumayan kan teman-teman nggak mau coba nih asli kayak baru teman-teman nah berikut ini hasil dari pencemplotan ke bagian filter ya teman-teman dan ini rangka-rangka dalamnya udah Bang Chan bersihin tadinya dekil banget ya teman-teman nah sebagai disclaimer ini pengecatan hanya satu layar ya teman-teman karena Bang Chan nggak mau sampai dua atau tiga layar itu nampak tebel banget teman-teman jadi sekarang kita proses pemasangan lagi ya nah pasti beberapa teman-teman penasaran nih dari hasil pengecatan D-Tone dashboard coating kita lihat hasilnya yuk nah mungkin segitu aja video dari Bang Chan semoga ini bermanfaat dan bisa jadi rekomendasi chat apa buat teman-teman yang mau memperbagus dashboardnya ya kalau Bang Chan sih anti disemir-semir teman-teman semoga kalian terhibur dan share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat Bang Chan pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao